Intro Baik kita sudah bersama dengan Dei Sirata Sare dan Cici Faramida Ini kayaknya kita lagi arisan banget ya Ya ini ya Ya tinggal ada makanan Harusnya tinggal ada 9 Makin panjang untuk commercial break Makin banyak ya kita obrolin disitu sebenernya Tapi kalau itu secret Oke ini foto-foto kedekatannya Cici dengan Nasar Karena dari zaman dulu ya sama-sama KDI ya dulu ya sama Siti ya Siti kan teman sama Nasar Jadi otomatis waktu mereka aktif dulu di KDI dari tahun 2004 ya Jadi kan Nasar suka main truman Nasar masih anak-anak ya Ya sekarang juga masih anak-anak Dibanding kita Maksudnya itu Jadi ada pertanyaan ini Nasar banget atau enggak Nasar banget sih Udah kenal ya Ini lebih kenal berarti Lebih kenal Apakah Nasar itu royal orangnya Iya Royal ya Royal Royal Padahal baru dikasih kue sekali doang loh Karena kemarin apa pesen kue Tiba-tiba Karen Aku aja yang bayar Waaah Jangan ini urusannya beda Ini jangan Banyak banget sekali gitu ya Bener Karena banyak Nggak usah Nggak apa-apa Aku ikhlas kok Terus akhirnya lama-lama Sampai CEWE CEWE Besar kayaknya nggak usah beneran Kalau urusan yang saya nggak apa-apa Saya bilang Ini bukan urusan saya Urusan orang lain Terus dia langsung bilang Saya ikhlas kok Teh Udah lah ya Gue males berdebat ya Nanti malah jadi tersinggung Oke syukron Itu aja udah Yang niat baik Yang niat baik ya Tribunal Royal ya Manja Kadang-kadang Itu aku nggak tau Yang tau ini ya Apakah dia orangnya perhatian banget gitu Kayak gitu Kama Siti terutamakan itu temannya dulu Kak D Iya Kalau perhatian sih Iya Wajar-wajar lah perhatiannya Wajar-wajar perhatiannya CEREWEET Kayaknya iya Ini ya Kalau ada yang dia lihat gitu nggak sesuai Dia langsung ngomong Langsung komentar ya Langsung komentar Karena kadang-kadang kita kalau lihat di TV Sama lihat di belakang panggung Keren beda Kalau ini sama nih Depan TV sama belakang TV Tapi dia ngomong apa adanya Blast-blast-blast gitu ya Oke baiklah Jago banget joget Kayaknya karakternya ya Kalau nyanyi sambil joget Udah pernah dinyanyiin sambil dijogetin sama Anazza? Itu belum Yang jelas nyanyi suaranya juara Karena dari dulu waktu dia masih di kontes KDI itu Kita juga Saya juga salah satu fansnya Oh gitu Yang menjagokan gitu ya Tama Siti Itu pasti berdua tuh Nah ini joget ini ya gitu Tapi milih Siti juga kan Ini ada kakaknya Oh iya dong Nah kalau yang ini nih kita mau nanya Postingan Cici Faramida dengan lelaki Turki Apakah dia tidak mau kalah manenya Yang mana dia menikah dengan pria Turki Nah cakep loh bu Bu cakep So long Oh gitu ya Nah kita renggi banget Ya aku cakep nih Makan siang di atas Yah menelusuri selat bos purus Kok aku kemarin di selat bos purus Kan di temannya cowetnya begini Apa aku harus ke bos purus dulu ya Bu ini siapa Kok kalau dari samping cakep banget Maksudnya Oh dari depan juga Depannya harus di Itu aja tinggal di scroll dong Kadang ada yang live Oh oke Itu temannya Siti Temannya Siti Terus Oh terserah tapi dikenalin lah Yang penting kita kenalin teman-temannya banyak Oh teman-temannya banyak Ada beberapa lah Itu kan jadi pilihan maksudnya Ada beberapa Ada beberapa Tapi yang di posting yang ini Oh berarti itu yang Maksudnya ini yang memang kebetulan Ini kenapa gue jadi ikutan di lima Oh dia lembut lu ya Dia pusing Katanya umurnya seumuran nasar Ya bagi ya Kayaknya di atas nasar dikit lah Di atas nasar dikit Rondok tetep ya Gak masalah ya kalau ibu cuci ya Kalau umur sih Yang penting Dia punya pemikiran dewasa Sebenarnya gak masalah sih Terus ya kan gimana tuh Kalau misalnya ternyata jodohnya Mempria Turki Sudah siap diboyong ke Turki kah Kalau itu kayaknya masih pikir panjang deh Pikir panjang Ibu Desi mungkin mau dikenalin juga Bisa di tip sama Siti Bisa nanti saya telpon Siti deh Tapi special request Yang lebih tua dari saya Ada yang bilang sama Siti ya Terus ngomongnya pada bahasa apa? Dia kan bisa juga bahasa Indonesia Oh bisa Karena kan memang dia Suka ya Sama Siti juga Kering ngobrol gitu kan Jadi ngerti lah Enaknya Kalau punya adik ya Yang jauh Sekarang kita mau nanya Setuju Atau gak setuju Untuk ibu-ibu berdua ini Setuju atau gak setuju ibu-ibu? Poligami itu gak apa-apalah Asal istrinya setuju Gimana Gimana? Setuju gak setuju Gak gampang nih pertanyaan jebakan ini Setuju gak setuju dengan pendapat ini Poligami itu gak apa-apalah Selama istri pertamanya setuju Setuju? Setuju ya Yang penting tidak ada masalah Yang penting tidak ada masalah Setuju Ini gak boleh ada penjelasan Kenapa kita setuju? Iya kenapa Karena syariat Islam Hukumnya benar Membolehkan tinggal bagaimana Manusianya menjalankan hukum Tinggal benar Gue juga sama Yang penting tidak ada masalah Yang penting tidak ada masalah Itu aja Karena walaupun setuju pun Tetap ingin namai rumah tangga Tetap ada masalah gitu kan Bagaimana kita untuk bisa menjalannya Setuju gak setuju Di dunia hiburan itu Gimik itu gak apa-apalah Gak masalah Tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju Kenapa? Gimik masalah Masalah? Kenapa? Kenapa kita tidak memperlihatkan diri kita Apa adanya sesuai fakta Betul Gitu aja Capek-capek amat Oh gitu ya Pencitraan apa Apa adanya diri kita Kita mempunyai karakter Kita mempunyai Apa yang bisa kita tampilkan Dalam kreatifitas kita Nah itulah Gak perlu gini Gak perlu pencitraan Kalau waktu Mendingan benerin diri Kalau di dunia politik Boleh gak bu? Enggak juga Itu sangat tidak boleh Sudah ibarat jadi gak setuju Setuju gak setuju? Mendingan sendiri aja deh Daripada punya suami Tapi ngerepotin Setuju 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 Kenapa? Kenapa sama ya? Sekalian gede Setuju Gimana tuh definisi ngerepotin tuh gimana? Ya kita udah nyaman sendiri ya Dengan keberadaan kita Kita juga punya keluarga Yang memang kita juga merasakan nyaman Kemana-manapun Gak ada harus begini Harus begitu Diatur begini Begitu Jadi Lebih baik Sendiri Gimana? Kalau saya Jangan ada drama Di antara kita Nah kalau pernikahan kan pasti ada drama Tapi kan kalau drama gini Udah tua itu kan kita harus Belum tua siang Oh iya Menuju ke arah Dewasa Sesuai WHO sih kita pemuda ya Jadi Saya lebih Kamu Ngenakin saya itu Udah gak usah disuruh lagi Saya ngenakin kamu Juga membagian kamu Udah gak usah disuruh lagi Udah saling paham dengan bahasa simbolis Dengan bahasa gesture Gak usah Honey aku tuh gak sukanya gini-gini Aku maunya kamu tuh begini-gini Terang Itu capek deh Penjelasan Eh kita nih udah lagi mikirin orang Udah bikinin bukan kamu doang Dalam segala hal ya Sekufu pemikiran Sekufu misi-misi dunia akhirat Sekufu urusan ibadah Sekufu urusan dunia Alias finansial Bukan soal matre loh Nanti kalau lakinya Drama Kamu beli apa Aku kan gak mampu beliin kamu itu Astagfirullah Gak ada lu aja Gue bisa beli Kenapa anil gue jadi gak boleh beli Kan gitu kali Kan sebelumnya udah tau Eh ke gimana gitu Nah kayak gitu-gitu lah Drama-dramanya Jadi itulah Kita punya keyakinan sendiri Jadi udah ngukur Sebelum mau ketemu kita Jadi laki-laki yang berniat menikah Untuk merubah dua wanita ini Ini kan saya berbicara realita Karena saya juga tau Saya udah tua Masih untung ada orang yang mau sama saya Betul Alhamdulillah Tapi karena kita mau Tidak ada Allah cukupkan kita Allah mudahkan kehidupan kita Jadi semoga dengan adanya laki-laki itu Dalam Al-Quran aja kan Untuk memberikan ketenangan Dan berkasih sayang Bukan masalah loh di Al-Quran Menjadi imam yang baik Terus saling berkasih sayang Dan menenteramkan Itu rumusnya Tuh Cater Oke ya Baik sekarang kita ke Misteri Box Siapa yang akan kita bawa ke situ Desi Rota Sari silahkan Aduh Apa? Disini ada nih Ibu berdiri di sebelah sini ya Terus? Ibu berdiri di sebelah sini ya Masukkan tangan kanannya ke dalam Eh ini bukan yang aneh-aneh kan? Sini akan mundur sedikit ya Gak ada apa-apa Gak ada cowo gak ada apa sih Gua berharapnya ada cowo Gak ada cowo yang reda Sembilah Silahkan Awasuk tangannya jepit loh Mabu, mabu, bentar bu, bentar bu Silahkan ambil Ini ambil semua Terserah yang merasa Satu sedikit aja kali ya Cepel ya Hati-hati gigit Oh ya Allah Dia gak takut loh Yeay luar biasa Beberani dia ya Yeay Kok aku jadi sedih ya Kenapa sedih? Ada cerita apa tentang kamerah? Emmm Ini tuh Gue jadi inget mama Ini tuh coklat saya Waktu saya kecil Jadi kalau dulu Coklat mahal ya Coklat cap ayam Sama satu yang sampai sekarang Masih ada lah huruf S itu Jadi itu mahal Jadi Ayah ibu saya kan Zaman dulu PNS gitu ya Jadi anaknya Tiga gitu Jadi harus berbagi lah Gitu Jadi Kalau saya pengen Saya suka coklat Kalau saya mau coklat Oleh-olehnya ini Kakak mama Ini coklat Maaf ya Maaf ya Maaf Aku kangen mama Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengobati Tangan baru sekali ya Aku makan aja boleh ya Masih sering bawa itu sekarang Masih Ya kalau Saya tuh Saya kan gak suka manis-manis Jadi kalau Makanan manis Saya pasti carinya brown sugar Atau gula ren Gitu ya Karena buat saya Memang dari dulu Mama ngajarinnya itu kan Jadi Dengan Minum makan Apapun yang berbau-bau ada ini Ya paling gak ingat mama lah Saya masih ingat mama Karena ngerasa kehilangan tuh Dulu Ada mama ke kantor Pasti minta doa Lagi susah apapun Lagi ada tantangan Atau hujan apapun Ada booster doa Sekarang kan Sendiri Mama gak ada Nenek gak ada Papa gak ada Boosternya udah gak ada semua Jadi ya Sebisa mungkin saya harus Berusaha kuat Sekarang tete yang doain mama terus Iya Iya Jadi Masih suka lupa Kalau ke kantor Mau tepon gitu Eh udah gak ada Kan biasa Kalau terbang Kemana pun Mama doain Mau terbang Mama udah landing Saya masih suka lupa Sekarang Masih suka kirim gitu Karena kan HPnya mama Masih dipakai adik saya Iya ya udah gak ada Sekarang cuma aman Ashwa Saya lakukan hal itu Jadi ya Kehilangan banget Doa Mama Udah gak ada Karena itu juga yang membuat Cici Paramida memilih untuk Dekat dengan orang tua Betul sekali Pintu surganya masih ada Nikmatin Iya Cici sangat dekat sama Bapak sama ibu Jadi setiap apapun juga sama Kaya TDC Kalau mau kemana-mana Harus izin dulu Pamit dulu Walaupun Bapak ibu lagi tidur di kamar Masih masuk pelan-pelan Kita ketok-ketok Minta doanya dulu Minta Di Ijin dulu Supaya selamat Atau urusan-urusan lancar lah Begitu juga Kalau naik pesawat Pokoknya mau Back off Telepon Landing Telepon Biar mereka tenang Kita masih akan kembali lagi Tetap di rutin Terima kasih Oh maaf Terima kasih Terima kasih